Bus yang membawa rombongan studi tur Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1, pesisir Barat Lampung, mengalami kecelakaan. Bus tersebut terperosok masuk jurang di Jalan Lintas Barat Pekor Sedayu, Kecamatan Samaka, Kabupaten Tanggamus, pada Rabu 22 Mei 2024 dini hari. Akibat kecelakaan tersebut, lima orang penumpang dilaporkan menderita luka-luka. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa nahas itu terjadi ketika bus pariwisata tersebut melaju dari Kruwi hendak menuju Bandar Lampung. Namun sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul setengah dua dini hari, bus mengalami rem blong ketika melaju di Jalan Menikung dan Menurun. Akibatnya, bus pariwisata itu tak bisa menikung dengan sempurna sehingga terperosok ke dalam jurang sedalam 6 meter. Adapun saat itu bus mengangkut 42 orang penumpang dengan rincian 29 murid dan 13 guru pendamping. Dari jumlah itu, lima orang menderita luka berat, delapan orang menderita luka sedang, serta 29 orang menderita luka ringan. Para korban selanjutnya dirujuk ke rumah sakit yakni terdiri dari dua murid, dua orang guru pendamping, serta sopir bus bernama Morris. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia